Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Termasuk bahasa Arab Tidak jarang pidato bahasa Arab dianggap sulit dan rumit Tetapi mungkin beberapa tips-tips berikut bisa membantu sahabat Darul Angarabi Untuk bisa berpidato bahasa Arab dengan baik dan mengkau Yang pertama adalah persiapan Persiapan merupakan hal yang sangat penting Semakin baik persiapan kita, semakin matang persiapan kita Maka akan semakin baik dan mengkau pula pidato yang kita sampaikan nantinya Yang kedua adalah penampilan yang rapi Bisa dikatakan penampilan merupakan bahasa yang disampaikan secara visual Oleh karena itu, pastikan penampilan sahabat Darul Angarabi rapi dan sopan Sahabat Darul Angarabi bisa memakai jas, gamis, baju kokoh, atau yang lainnya Untuk para sahabat akhwat juga bisa pakai jas atau pakaian lain sesuai Yang ketiga adalah salam pembuka yang baik Seringkali beberapa orang menyebelekan salam pembuka Padahal salam pembuka merupakan salah satu kunci suksesnya pidato kita Karena salam pembuka kita adalah kesan pertama yang kita berikan kepada mustafil Mungkin lebih mudahnya sahabat Darul Angarabi bisa membedakan dua salam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kesan yang berbeda bukan? Yang keempat, intonasi dan penekanan yang tepat Bisa dibilang intonasi merupakan salah satu hal yang umumnya mendapat poin penilaian terbanyak Oleh karena itu, sampaikan pidato kalian dengan intonasi dan penekanan yang tepat Agar lebih mudah, sahabat Darul Angarabi bisa membedakan kalimat ini Assolatu imaduddin Dan Assolatu imaduddin Beda bukan? Salah satu cara agar intonasi dan penekanan kita tepat adalah dengan memahami makna yang kita sampaikan Yang kelima, jangan menggunakan irama berbicara yang monoton Contoh irama yang monoton seperti Akan jauh lebih bagus jika seperti ini Yang keenam, ekspresi dan kisturi yang meyakinkan Pidato adalah upaya menyampaikan pesan kepada mustami Oleh karena itu, agar pesan tersebut sampai ke hati pendengar Kita harus menyampaikan pidato kita dengan ekspresi dan gesturi yang meyakinkan Itulah enam tips pidato bahasa Arab yang baik dan memukul Jadi, kita harus memiliki persiapan yang baik Penampilan rapi Salam pembuka yang baik Intonasi dan penekanan yang tepat Irama yang tidak monoton Serta ekspresi dan gesturi yang meyakinkan Sekian pembahasan kita kali ini Jika menurut sahabat Darul Arobi Video ini bermanfaat Silahkan dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan share Agar semakin banyak kebaikan yang bisa tersebar Syukran, tahiyya Arabiya, ilal liqa, tummas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh